selamat datang kembali lagi di channel mbak asy katul mentul mentul mantul pagi ini mbak ini mau otw nganterin katul yuk kesini ini peternakan ayam bangsa ya ini yang punya peternakan peternanya satu pintar tapi berhubung katulnya habis biasa adanya ini adanya tinggal 60 30 katanya disana pakannya habis harus dianterin pagi-pagi biasanya sudah mulai makanan kata emasnya nanti kalau boleh tak ajak ke kanjarnya sekalian nanti kalau mau ke bangsan itu dari sini melewatin Pasar Merah lanjut masuk ke Desa Sabean langsung ke jeruk ke garas baru nyampe di gita kita bahkan ya jalannya lewat turut-turut sawah bikin halon-halon terima kasih ya 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 ini karena di rumah katona gadis dari bangsa langsung otw ke dayam disana saya pula aneh ya disana soalnya masih banyak selepan-selepan rumahan kalau disini udah jarang ya ada selepan rumahan kebanyakan kalau disini tuh selepan ke lilet kalau pulaan saya biasanya bawanya minimal satu pintal 30 kilo leh patek leh soalnya satu jauh kalau gak bawa banyak sekalian ya otomatis nanti rugi rugi di bensin rugi tenaga rugi perjalanan rugi waktu waktunya bermanfaat sebaik mungkin agak sampai waktu yang sia-sia ini masih pagi ya pesan saya bangunlah sebelum ayam bunuh nanti nak bangunmu tak lakar putih lejek hitam dikotol putih jadi baik ada kelernya juga ya itu tak mitos tak pota tak bisa jangan bangun tiang-tiang bangun itu lagi spagi ini karet ya ini karet bekas dan dalam dan motor bisa dan sepeda bisa barang bekas jaman sekarang bisa dimanfaatkan jadi apa aja jangan dibuang jangan dibuang sias-sias manfaatkan apa yang ada ini kuat ini ini kuat ini buang baksin buang wedo ayo kok buane alon-alon asal kelakon buit pinggir bismillahirrahmanirrahim 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 bismillahirrahim 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 ternokatul alon-alon asal kelakon ini rumah bapak kepala desa mulia reju rumah saya dekat rumahnya Pak Lurah ya ini Sendang, Johor itu papan saya kelihatan enggak tadi papan reklama suasana desa Dukun Johor desa Mulia Reja hai hai laraga ini disini masih aman ya anak kecil naik sepeda soalnya kalau disini warga sini naik motornya pelan-pelan mengerti jalan desa banyak anak kecil mau enggak Bapak pun baik masih sehat walaupun udah tua Mbak Joyo, laraga Bapak udah bakal detik mpun Bapak, wong cepu Bapak wistok omah dengi, matur nuun kemarin dicariin orang cepu enggak saya share lok, sepertinya saya kemarin sibuk jadinya nanya-nanya cuman ya Alhamdulillah sampai juga di rumah Bismillah, selamat omong golek itu bapaknya temen saya bapaknya Anik anaknya sekarang ada di Jakarta hai Rani, apa kabar ini nanti tak lihatin Gapuro masuk desaku mbak Lina duduk sebuah pecel sing isok-isok lesu gak usah masak langsung ngai tuku sebuah pecel ketuk gak hai Gapurane Tukun Johor, desa, mulia reja kecamatan Cepu, kabupaten Belura itu disampingnya ada mbak Lina sebuah peceli, mantul, maknyus bisa langsung ya ini sudah mau sampai ke Pasar Nehat itu di sebelah kanan tempat prakteknya Pak Bambang bisa dilihat sendiri masih puwagi sudah ramai, penuh ini Pasar Pasar Mulyo Hei, Ton iya Pasarnya bisa dilihat ramai pasarnya lebar panjang penuh orangnya ini sebentar lagi mau sampai di tukang budget bayi dadah bayi ya lokasinya balong itu yang ada orangnya cewek mengeluarkan motor itu lokasi dadah bayi buku balong itu sampai uan teriak-teriak sampai banyaknya pelanggannya kadang pelanggannya enggaknya roda 2 roda 4 juga banyak sekali gerbang menuju bangsan oke jembatan kayu nalon-nalon jembatannya itu disana ya udah pada mau mulai tanam padi lagi disini satu tahun bisa tiga kali panen ya karena memang airnya tercukupi jadi ya lanjut terus panen barbinet tanam lagi terus seperti itu ya ini kalau lihat kemandangan seperti ini itu senang ya lihat kemandangannya super jadi pengen nyanyi desaku yang kucinta pujaan hatiku tempat ayah dan bunda dan handai taulanku tak mudah ku lupakan tak mudah bercerai selalu ku rindukan desaku yang berma bagi perantau-perantauan yang kangen bisa saya wakilkan ini bisa dilihat video saya untuk mengobati rasa kangen karena terkendala gak bisa pulang ya disana bisa dilihat nanti jalannya yang mau menuju ke desa bangsan itu ini kalau habis dari jembatan tadi jalannya bagus ya cor-coran pokoknya kayak jalan tol jalan bebas hambatan tapi kalau nanti udah putus cornya itu jalannya ya wiii pokoknya bisa dilihat sendiri nanti ya jalannya seperti apa ini seperti ini kondisi jalannya ini bisa dibayangkan kalau musim hujan saya nganterin sekintal ke sini bisa balik ping 2 ping 3 bahkan ping 4 hujan micin memang benar ya dibalik jalan yang seperti ini ada tujuan yang pindah di ujung sana ada apa money 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 ada uang yang menunggu saya yang mau ditukarkan dengan katil mentil 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 pelan-pelan kondisi di jalan memang sulit ya mau mulai melaktor lagi ya pemandangannya ya cukup sekian aja ya videonya hari ini soalnya masih lumayan jauh yang suka dengan video mbak asih jangan lupa like komen share dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh